Mari lihat sekarang bilangan fasal 13 Bilangan fasal 13 Haleluya Kalau anda melihat akan perjalanan orang Israel Sudara melihat akan dua fase besar Nanti kita lihat dalam bilangan 13 ini Fase pertama adalah fase dimana mereka baru terima janji Allah Waktu mereka di tanah Kanaan, di tanah Mesir, maaf Tuhan berkata aku bawa engkau kembali ke tanah perjanjian Mereka tidak pernah membayangkan seperti apa tanah perjanjian Oleh karena mereka selama 400 tahun kurang lebih mereka diperbudak disana Tidak tahu apa yang harus mereka buat dan mereka tidak punya ide sama sekali seperti apa tanah perjanjian itu Dan yang menarik adalah mereka mengikuti akan Tuhan seperti janjinya Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan Kami sharing dengan dia dan dia berkata luar biasa Hidup kita ini sebetulnya sekedar mengikuti janjinya Tuhan Tapi itu janji dari Allah tidak pernah meleset Lalu sampai akhirnya waktu mereka keluar mereka sampai di padang gurun Mereka memasuki fase kedua Itu yang kita lihat dalam bilangan 13 Yaitu fase dimana mereka mulai mencicipi akan tanah perjanjian Dan mata mereka diminta terbuka lebar untuk melihat akan tanah yang Tuhan janjikan Yang pertama mereka tidak punya ide konkret seperti apa tanah itu Fase berikutnya adalah bahwa mereka lebih jauh lagi Sampai mereka bisa mulai mencicipi dan melihat sendiri seperti apa tanah itu Mereka belum memilikinya mereka baru memandang mereka mencicipi Mereka belum memilikinya secara total Nah apa yang terjadi pada waktu itu Lihat pada bilangan 13 Perhatikan mulai ayat yang pertama Saya bacakan buat saudara Tuhan berfirman kepada Musa Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan Yang akan kuberikan kepada orang Israel Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh seorang Semuanya pemimpin-pemimpin diantara mereka Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun paran Sesuai dengan titah Tuhan Semua orang itu adalah kepala-kepala diantara orang Israel Dan inilah nama-nama mereka Dari suku Ruben Syamua bin Sakur Dari suku Simeon Safat bin Hori Dari suku Yehuda Kaleb bin Yefuni Dari suku Isakar Yigal bin Yusuf Dari suku Efraim Hosea bin Nun Nanti kelak dirubah jadi Yosua Dari suku Benyamin Palti bin Rafu Dari suku Sebulon Gadiel bin Sodi Dari suku Yusuf yakni dari suku Manashe Gadi bin Susi Dari suku Dan Amiel bin Gemali Dari suku Asher Setur bin Mikael Dari suku Naftali Nabi bin Wofsi Dari suku Gad Guel bin Mahi Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua Maka Musa menyuruh mereka Untuk mengintai Tanah Kanaan Katanya kepada mereka Perhatikan dia berikan yang namanya Job Description Suatu penugasan Suatu bentuk detail dari tugas itu Dia berkata begini Pergilah dari sini ke Tanah Negep Dan naiklah ke pegunungan Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah Apakah mereka sedikit atau banyak Dan bagaimana negeri yang didiaminya Apakah baik atau buruk Bagaimana kota-kota yang didirik diaminya Apakah mereka diam di tempat yang terbuka Atau di tempat-tempat yang berkubu Dan bagaimana tanah itu Apakah gemuk atau kurus Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak Nah ayat-ayat ini merupakan job descriptionnya Deskripsi atau perincian Daripada tugas yang harus mereka buat Musa memberikan secara detail Akan apa yang harus mereka lihat Apa yang harus mereka amati Dan Musa memberikan dengan sangat detail sekali Dengan sangat terperinci Tapi itu bukan bagian yang paling penting Karena ternyata nanti kita lihat Bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda Yang sebenarnya harus mereka perhatikan adalah Pesan yang berikutnya Yang Musa berikan kepada mereka Karena ayat selanjutnya Alkitab berkata Musa berkata begini Tabahkanlah hatimu Dan bawalah sedikit Dari hasil negeri itu Waktu itu ialah musim Hulu Hasil anggur Nah dengan terjemahan lain berkata Be strong Jadilah engkau kuat Nah kalimat ini sebetulnya Arti yang sebenarnya adalah Make yourself strong Jadikan dirimu sendiri kuat Dia berkata Tabahkan hatimu Tidak ada orang lain di belakangmu Hanya kalian 12 orang Kalian pergi menyebar seluruh negeri Dia berkata Tabahkan hatimu Sudara sekalian Untuk kita bisa melihat ke depan Memandang apa yang Tuhan janjikan Mencicipi apa yang Tuhan Segera akan berikan Dalam kehidupan kita Perhatikan bahwa mereka 12 orang ini Adalah para pemimpin Dan pesan yang Musa berikan Saya percaya Merupakan pesan Buat semua kita Kalau kita rindu Mencicipi Dan bahkan kelak menikmati Apa yang Tuhan janjikan Dalam hidup kita Perhatikan apa yang Musa katakan Make yourself strong Jadikan dirimu sendiri kuat Hari ini saya percaya Ferman Tuhan buat kita berkata Jadikanlah dirimu sendiri kuat Jangan bergantung kepada orang lain Jangan bergantung kepada hamba Tuhan saja Jangan bergantung kepada siapapun Tapi jadikan dirimu sendiri kuat Nah banyak orang Kristen Hanya kuat ketika ada orang lain Mengulurkan tangannya Itu membuat Membuktikan Kita sebetulnya tidak siap Untuk menghadapi akan hari depan kita Sekalipun hari depan Dijamin oleh Allah Karena disediakan buat kita Tapi Musa berkata Jadikan dirimu sendiri kuat Orang Kristen harus begitu rupa Berakar kepada Allah Engkau harus bisa melihat Akan kondisi dirimu sendiri Seberapa kuat aku hari ini Kalau engkau merasa aku masih lemah Make yourself strong Jadikan dirimu sendiri kuat Karena sebetulnya kalimat ini Sama dengan yang dialami Daud Alkitab menceritakan satu kali Siklak terbakar Seluruh warga Israel yang ikut Daud Diangkut oleh orang-orang Oleh musuh mereka Orang Amalek Reet begitu pahit dengan Daud Mereka hampir membunuh Daud Saudara Tapi Ferman Tuhan berkata Daud menguatkan dirinya sendiri Di dalam Tuhan Dia membuat dirinya sendiri kuat Zaman ini adalah zaman Dimana setiap kita Harus membuat diri kita sendiri Menjadi kuat Jangan bergantung kepada siapapun Engkau lihat Engkau uji hatimu Begitu engkau lemah Engkau berkata Aku harus buat diriku jadi kuat Ketika engkau mulai berkata Aku ini gampang goyah Gampang tertekan Gampang frustrasi Make yourself strong Jadikan dirimu sendiri kuat Sebab kalau tidak Saudara Engkau akan lihat tanah yang begitu luar biasa Tapi di dalamnya Begitu banyak raksasa yang harus engkau hadapi Nah apa yang terjadi Nah apa yang terjadi Kalau sampai kita ini Tidak membuat diri kita kuat Anda akan lihat dengan cara pandangmu sendiri Lalu akibatnya engkau kecewa Nah saya mau tunjukkan Ada hal yang sangat serius Kekecewaan saudara Biasanya itu merupakan Nah itu selalu bukan biasanya Kekecewaan dalam hidup kita Selalu sebetulnya adalah Karena kita kecewa kepada Allah Pemberontakan kita Oleh karena kita berontak kepada Allah Sebetulnya Tapi untuk menembak Tuhan Rudal kita kurang kuat saudara Lalu kita arahkan kanon kita Kepada orang lain Dan saya mau buktikan kepada saudara Pemberontakan yang muncul Karena tidak kuat itu Sebetulnya ditujukan kepada Allah Bilangan 14 Kalau anda baca seterusnya Kita tahu bahwa Yang 10 memberitakan kabar busuk Mereka berkata Tidak mungkin kita menang Yang 2 Yosua Kaleb berkata Kita bisa ambil negeri itu Nah lihat fasal 14 Ayat yang pertama Lalu segenap umat itu Mengeluarkan suara nyaring Dan bangsa itu menangis Pada malam itu Bersungut-sungutlah semua orang Israel Kepada siapa? Tuhan? Enggak Kita berkata Kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu Berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati Di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan Membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri serta anak-anak kami Menjadi tawanan Bukankah lebih baik Kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata Seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat Seorang pemimpin Lalu pulang ke Mesir Sepintas kita melihat Mereka berontaknya Kepada Musa dan Harun Apakah betul Seperti itu? Lihat ayat berikutnya Lalu sujudlah Musa dan Harun Di depan mata Seluruh jemaah Israel Yang berkumpul disitu Tetapi Yosua bin Nun Dan Kaleb bin Yefuni Yang termasuk Orang-orang yang telah Mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Kepada segenap Umat Israel Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu Adalah luar biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan kepada kita Maka ia akan Membawa kita Masuk ke negeri itu Dan akan Memberikannya Kepada kita Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu Dan madunya Hanya Perhatikan ayat 9 Mereka Berdua tidak Bicara soal Pemberontakan Kepada Musa Dan Harun Ayat 9 Dan Alkitab berkata Hanya Janganlah memberontak Kepada Siapa saudara Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka Akan kita Telan habis Dalam terjemahannya Dikatakan Mereka akan menjadi Roti Bagi kita Mungkin kalau Bahasa India Mereka akan jadi Capati Buat kita Sukanya Charlie Bahasa kita Mereka jadi Nasi liwat Buat kita Alkitab Soto bukan Nasi liwat Soto itu Makanan elit Alkitab berkata Sebab mereka akan Kita telan habis Mereka jadi Roti Buat kita Luar biasa Anda harus Perhatikan Ekspresi Pemberontakan Kepada Musa Dan Harun Itu sebetulnya Hanyalah ekspresi Pemberontakan Hati Dan kekecewaan Kita Kepada Allah Nah biasanya Orang tidak berani Langsung Tuhan lo kurang ajar Sambar beledek Mati takut Sudah harap Tapi kalau dengan orang Kita masih bisa berani Kita berkata Podomangan segone Apa takutnya Tanpa sadar Musa dan Harun Adalah Otoritas Yang terima Otoritas Didelegasikan Oleh Tuhan Dan Kaleb Tidak melihat Mereka berontak Kepada Dua orang ini Dia berkata Kamu berontak Kepada Allah Kekecewaan Kepaitan Kita Anda telusuri Sebetulnya Itu hanya ekspresi Yang langsung Menghantam Tuhan Amin Saudara Dan melihat Orang ini Berbicara beda Sekali Ketika hati Kita ini Begitu Begitu Baik Di hadapan Tuhan Anda tahu Kita bisa melihat Lebih tajam lagi Ayat berikutnya Yang melindungi Mereka Sudah meninggalkan Mereka Terjemahan Berkata Bayang-bayang Mereka Sudah meninggalkan Mereka Bayang-bayang Yang menaungi Mereka Sudah meninggalkan Mereka Eh orang ini Bisa lihat Dunia roh Dia lihat Setan Yang menaungi Para raksasa itu Kabur Dia berkata Yang melindungi Mereka Siapa ini Bukan raksasa itu Karena mereka Belum kabur Mereka masih Nyaman Di tanah kanaan Mereka belum melihat Gerakan pasukan Israel Nggak ada musuh Mereka kabur Mereka tidak kabur Mereka perang Tapi yang kabur adalah The shadow Bayang-bayang Yang menudungi mereka Siapa itu Otoritas di udara Yang menguasai kanaan Dua orang ini Sudah bisa lihat Kita sudah mampu Atasi yang di atas Yang di bawah itu Cuman roti Capati Nasi liwet Makan Amen Dan dikatakan begini Sedang Tuhan Menyertai kita Janganlah takut Kepada mereka Cunggu yang lahir Di Mesir Tidak diizinkan Masuk kanaan Kecuali Yosua dan Kaleb Lompat Ayat yang ke-20 Berfirmanlah Tuhan Aku mengampuninya Sesuai dengan permintaanmu Karena Musa minta ampun Kepada Allah Hanya demi aku yang hidup Dan kemuliaan Tuhan Memenuhi seluruh bumi Semua orang yang telah Melihat kemuliaanku Dan tanda-tanda mujijat Yang ku perbuat di Mesir Dan di Padanggurun Namun telah Sepuluh kali mencobai aku Dan tidak mau mendengarkan Suaraku Pastilah tidak akan Melihat negeri Yang ku janjikan Dengan bersumpah Kepada nenek moyang Mereka Semua yang menistah aku ini Tidak akan melihatnya 24 anda perhatikan Tapi Hambaku Kaleb Karena lain jiwa Yang ada padanya Different spirit Terjemahannya Karena lain roh Yang ada padanya Dan ia mengikut aku Dengan sepenuhnya Akanku bawa masuk Ke negeri Yang telah dimasukinya itu Dan keturunannya Akan memilikinya Anda tahu Allah berkata Kaleb punya Different spirit Nah seperti apa Orang yang punya Roh yang berbeda Buka Joshua Fasal yang ke-14 Saya diberkati Sekali Ketika saya baca Ayat ini Joshua Fasal 14 Ayat yang ke-6 Saya baca Buat saudara Judulnya Kaleb Mendapat Hebron Dia minta Hebron Tempat para Raksasa itu Kumpul Hari ini Hebron masih Rame terus Saudara Tapi lihat Bagaimana Kaleb Mendapatkan Hebron Ayat yang ke-6 Dari Joshua Bani Yehuda Datang menghadap Joshua di Gilgal Pada waktu itu Berkatalah Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu Kepadanya Engkau tahu Ferman Yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku Dan tentang engkau Di Kadeshi Barnea Aku berumur 40 tahun Ketika aku disuruh Musa Hamba Tuhan itu Dari Kadeshi Barnea Untuk mengintai Negeri ini Dan aku Membawa Aku pulang Membawa kebar-kabar Kepadanya yang Sejujur-jujurnya Dalam terjemahan Yang lain Bukan dikatakan Yang sejujur-jujurnya Tapi Kaleb berkata Aku pulang Membawa kabar As it was In my heart Sesuai Dengan apa Yang ada Di dalam Hatiku Dia gak berkata As it was In my head But As it was In my heart Bukan yang sesuai Dengan pikiranku Tapi Hatiku Ini orang Yang rohnya Berbeda Melihat Bukan dengan Mata jasmani Melihat dengan Hatinya Nah saya mau beritahu Saudara Ini harus jadi Lifestyle kita Kita harus melihat Segala sesuatu Dengan hati kita Bukan dengan Otak kita Nah banyak orang Kristen Tenggelam dalam Kesibukannya Karena itu Ketika Allah Berbicara Hatinya Tidak bisa Mendengar Ketika Allah Berbicara Disibukkan Dengan semua Yang berasal Dari kepalanya Dan hatinya Tidak pernah bisa Melihat Allah Dalam Kemuliaannya Saya mau beritahu Saudara Tidak ada orang Dalam Alkitab ini Yang dipanggil Allah Dalam keadaan Sebagai pengangguran Dan tidak berbuat Apa-apa Semua Sebenarnya Orang-orang Yang sedang Bekerja Orang-orang Sedang sibuk Melakukan sesuatu Tapi hidup Bukan karena Yang di kepala Tapi hidup Karena yang Di dalam hatinya Akibatnya apa Sesibuk-sibuknya Orang Ketika Allah Berbicara Dia tahu Allahnya berbicara Saya beri contoh Elisa Alkitab berkata Dia punya 12 pasang lembu Ini bukan Petani yang Murahan Saudara Bukan petani Miskin 12 pasang lembu Membajak sawah Membajak ladang Artinya Ladangnya Luas sekali Anda tahu Dia Tuhan Tanah Dia orang kaya Sibuknya Luar biasa Waktu Allah Panggil dia Dia bisa Lompat Respon Dia lari Dia ambil Jubahnya Elia Dan dia berkata Aku pergi Dengan engkau Dari mana Orang ini Bisa mendengar Suara Allah Dia tidak hidup Oleh karena Apa yang Di kepalanya Tapi hidup Oleh karena Apa yang Di dalam hatinya Dia lihat Semua tokoh Di Alkitab Ketika Samuel Kecil Masih melayani Imam Eli Ketika Allah Berbicara Dia dengar Suara Tuhannya Dan katakan Seperti Kaleb berkata Aku memberikan Laporan Aku bekerja Aku mengintai negeri Tapi bukan Mata yang Dari kepalaku Yang melihat Tapi mata Yang di hatiku Yang melihat As it was In my heart Amen Sudara Dengit Ada orang Kristen Yang begitu sibuk Dalam pelayanan Sampai tidak mendengar Suara Allah Saya mau beritahu Itu tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Yang kedua Ada orang yang punya Kewajiban Anda punya kewajiban Misalnya Sudara bisnis Ada utang Tanggungan Yang harus Anda Selesaikan Itu kewajiban kan Bodoh Kalau Anda Berbuat begini Pokoknya sekarang Aku kerja keras Mau bayar utang Boleh Tapi harus Keluar dari hati Lihat dengan hati Karena tiba-tiba Saya tahu Tuhan akan Mungkin bicara Dan kalau Engkau dengar Dia bicara Karena engkau Kerja dari hati Bukan dari sini Engkau Tahu kemana Tuhan gerakkan Saudara Engkau punya Hasil lipat ganda Jauh lebih hebat Dari kalau Engkau kerja Pakai sini Buka hati lebar Lihat dengan hati Kerja Sepai Intai negeri itu Cicipi hasilnya Dan berikan laporan Seperti Kalian berkata As It was It was In my heart Ngerti saudara Anda tenggelam Dalam kesibukan Anda tenggelam Dalam pelayanan Sibuk tiap hari pelayanan Anda tenggelam Kesitu Tuhan berbicara Tidak dengar Saya beritahu Tidak ada gunanya Saya berdoa Supaya hari ini Kita mengerti Saya tak kata Satu hal Saya berkata Saya ulang lagi Buat saudara Be strong Make yourself Strong Yang kedua Ekspresi hati Kepada orang lain Sebetulnya Ekspresi hatimu Ketuhan Tapi yang ketiga Biar kita hidup Dasarnya Apa yang hati Kita lihat Amen Bukan apa yang Otak kita lihat Apa yang Hati kita lihat Dan itu Berbeda jauh Yang otak lihat Dengan yang hati lihat Berbeda jauh Otak melihat Ingin melihat Sesuatu yang sempurna Di depan matanya Hati melihat Apa yang jauh Di belakang Yang mata jasmana Tidak bisa lihat Orang-orang semacam ini Dia akan jadi Orang-orang yang kuat Jadi pilar-pilar gereja Dan nama Tuhan Akan dimuliakan Lewat hidupnya Amen saudara Tutup alkitab saudara Kita sembah Tuhan Hari ini Terima kasih telah menonton